Terima kasih masih di surga kali ini di Fathar Menuju Forum Anak Nasional Jadi kita kayak berasa lagi runian aja nih kak ya Nah sesi terakhir saya ingin bertanya sama yang belum ngomong nih siapa nih kira-kira Yang boleh yang tadi udah ngomong, yang lain lagi Yang belum, yang belum Oke silahkan Pakai micnya silahkan Sebutkan nama asal daerah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Perkenalkan nama saya Fida Darliansyah Saya berasal dari Kebupaten Benar Meriah Oke Fida Apa yang bisa kamu berikan untuk kemajuan Fathar ke depannya? Yang bisa saya berikan untuk kemajuan Fathar itu yang paling utama itu perawal dari niat kita Tujuan kita itu apa? Tujuan kita bergabung ke Fathar itu untuk mendapatkan hak-hak anak Jadi kita harus bergerak sama dengan teman-teman lain Dan kalau Fathar itu bergerak sendiri dia bisa Jadi Fathar itu harus bergerak sama untuk mendapatkan hak-hak anak yang harus kita capai dengan semaksimal mungkin Karena suara hak anak ini sangat penting Oke Nah ada yang bisa nyanyi gak nih? Ini kan sebuah kelebihan juga yang ingin kalian tampilkan nantinya Jadi jangan sampai malu-maluin anak-anak Aceh loh gitu Ya itu Bangun ya Yang berdiri boleh sebutkan nama juga asal daerahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ade Prianggi Dari Forum Anak Tamiang dari Kabupaten Aceh Tamiang Oke Ade ya berarti ya Ade kalau untuk menyuarakan hak-hak anak mungkin semuanya juga tujuan juga sama visi remisinya Nah apa yang menjadi kelebihan apakah juga saya tadi bisa menjadi bikin komik gitu ya Ada yang mungkin bisa mengaji, ada yang bisa Cerama Iya betul sekali Nah kalau dari Ade sendiri ini bisa nyanyi ya? Alhamdulillah ya Alhamdulillah ini jenrenya apa nih? Bisa lagu-lagu nasional, bisa lagu-lagu melayu Kalau lagu daerah nih bisa gak nih? Insya Allah bisa Bisa ya, kita dengarkan dulu ya boleh ya Oke silahkan Oke ya Bungong jempa, bungong jempa Moga di Aceh Bungong telebih, telebih Indah lagu inah Bungong jempa, bungong jempa Bungong jempa Mekajin Aceh Bungong telebih, telebih Indah lagu inah Cukup kayaknya ya Dan sebutkan asal daerahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya berasal dari Forum Anantara Rencong Kota Banda Aceh Saya berasal dari Kota Banda Aceh Amat Amar Amar Amar, oke silahkan Amar, cita-citanya pengen jadi apa nih? Pengacara Pengacara Satu lagi Artinya Amar harus mempersiapkan kependidikannya nanti di fakultas hukum pastinya Nah, apa yang ingin Amar berikan, Amar ciptakan untuk anak-anak Aceh agar mendapatkan hak-haknya di bagian, di mata hukum? Banyak ya Seperti banyak di Aceh ini kayak kasus-kasus yang booming sekarang nih, perkoinan di usia anak Pelecehan seksual Pelecehan seksual Ya banyak, kayak gitu Oke, Amar ingin menjadi pengacara Kekerasan dan juga, ya, kekerasan seksual terhadap anak-anak juga cukup banyak sekali di Aceh Hukum yang seperti apa yang ingin Amar tetapkan, terapkan di Indonesia? Untuk pelakunya Yang selama ini yang keluar kanun Yang saya dengar seperti hukum cambuk, hukum mati, hukuman mati Yang belum diterapkan di Aceh ini Tapi kanunnya sudah ada Dan saya nanti ingin menerapkan itu di Aceh seperti di Arab Saudi Seperti apa? Hukuman yang berat intinya Hukuman yang artinya ini bisa setimpal-setimpalnya gitu ya Yang bisa berlaku adil Terima kasih buat Amar Terima kasih banyak Silahkan memberikan mic-nya ke Kenji Yang ujung Silahkan berdiri Perkenalkan, nama saya Reza Fazlian Saya berasal dari Aceh Baradaya Forum Anak Desainah 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 Ya, boleh nggak Apa ya Ucapkan terima kasih dukungan dari Dengan bahasa Aceh Barat Daya Ini kan juga banyak nih yang nontonnya Silahkan dukungan atau ucapkan terima kasih Reza Najami ya Oh, Najami Boleh juga Boleh sehatan Bahasa Najami Terima kasih untuk Umar Ayah Yang Allah men-support Dan kawan-kawan yang sudah memberi semangat Untuk Eja Yang bisa menjadi kebanggaan Abdiya Untuk bisa Menyuarakan suara-suara anak Abdiya yang belum terpenuhi Kenji Eci Oke Ke ini dulu deh Eja 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 Aduh ribet namanya Manja sayang boleh nggak? Nah, berangkat ini Harus izin kepada orang tua Nah, bagaimana dengan budgetnya Apakah juga disediakan oleh orang tua sendiri Atau Ini didukung langsung oleh Seperti ada Kak Amrina dan juga timnya Budget untuk berangkat ke Surabaya Seperti apa? Kalau dari Abdiya Kami dari dinas P2-P2A Yang membantu Reza Kasih bijit Untuk ke sini Ke Banda Acehnya Ke Banda Aceh Nanti di sini Difasilitasi Oleh dinas Oleh dinas Untuk ke Surabaya Artinya mereka berangkat dengan gratis Iya, biaya pemerintah Biaya pemerintah Biaran pemerintah Aceh Oke, gimana? Enak nggak nih? Aduh, saya juga pengen nih Oke, terima kasih banyak Ke yang terakhir Buat siapa Eci Ini sekretarisnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Eci Oktaviana Monika Saya perwakilan dari Forum Anak Aceh Selatan Dan saya juga menjabat di Fatar sebagai sekretaris 2 Apa yang bisa kamu berikan nanti di depan Pak Joko ya? Apakah hanya cuma minta sepeda? Nanti InsyaAllah Kalau ini Kita akan menyampaikan suara anak yang ada di daerah Aceh Langsung depan Pak Joko Jadi Pemerintah tahu Apa sih yang diinginkan anak Aceh Apa sih kekurangan yang ada di Aceh Jadi InsyaAllah yang kami harapkan Nantinya Pemerintah akan Mengabulkan Atau akan Mengimplementasikan Apa kekurangan dari kami Dengan mungkin Menciptakan seperti Taman Kreatifitas Atau Aksi-aksi yang mungkin akan mendukung kami Dalam melakukan Untuk menegakkan hak-hak anak yang ada di Aceh Oke luar biasa sekali Ada yang mungkin belum Tadi Yang belum berbicara Yang belum diberikan Kesempatan berbicara Amar Amar kecil Belum Ini kader berikutnya Kak Tia Berdiri Amar Ya Amar ayo silahkan Ya gak apa-apa Gak apa-apa nih Ucapan selamat Kalau tidak kita ganti ya Biar saya aja Yang diambang Sudah-sudah gak apa-apa Amar sedang berproses Oke berproses Baik Saya ke Ini deh Mistari dulu nih Mistari Ini kan kasus yang paling banyak adalah Tadi ada 4 isu ya Rokok, iklim, pernikahan dini Dan juga informasi yang benar Betul Nah Saya lebih ke Pernikahan dini Baru saya Pernikahan usia anak Pernikahan usia anak Ini artinya juga pernikahan dini ya Nah banyak sekali Bahkan juga beberapa waktu yang lalu Kita mendengar bahwasannya Ada anak umur 14 dan juga 15 tahun Ini menikah Dan akhirnya Ini diputus Tidak sah ya Kak Amrina Nah untuk di Aceh Jika ada anak-anak yang menikah pada usia anak Ya masih usia sekolah Ini bagaimana pendapat dari Miftah sendiri Di sini perlu ditekankan lagi Bahwa pernikahan usia anak Dan pernikahan usia dini itu sangat berbeda Dimana usia anak adalah 0 sampai dengan 18 tahun Dan juga yang masih di dalam kandungan Nah untuk pernikahan usia anak Tentunya baik sang perempuan dan lelaki Belum adanya pematangan moral dan sifatnya Yang masih pemikiran dengan anak-anak Atau tidak dewasa Jadi ditakutkan malah banyak terjadi perceraian Dan kasus kekerasan terhadap anak tersebut Jadi sebuah kasus akan mengakibatkan kasus yang lebih banyak lagi ke depannya Oke lebih baik sekolah atau pernikahan anak Sekolah Lebih baik pernikahan anak atau pacaran Enggak dua-duanya Oke terima kasih Miftah Oke baiklah Kak Merina ini untuk di sesi yang terakhir Ucapan ataupun apa yang ingin kakak sampaikan kepada anak-anak yang ada di Aceh semuanya Dan juga ini berlangsungnya di acara Forum Anak Nasional nanti ya Yang pertama saya pikir Forum Anak adalah menjadi wadah yang harus menjadi incarannya anak-anak Hanya saja persoalannya adalah forum ini belum sampai mengakar kepada Gampung Harusnya semua Gampung Berjalan dengan baik dan mendapatkan solusinya ya Terima kasih juga untuk Miftahri dan juga Abdullah Ini nanti juga akan ada anugerahnya ya Oh iya tahun lalu kita sudah dapat Tahun lalu kita dapat yang namanya ada Fakwood Jadi untuk provinsi itu kita dapat tingkat pertama Ada tiga provinsi Salah satunya adalah Aceh Nah kemudian yang berikutnya beberapa bulan yang lalu kita ikut yang namanya festival FIFA Nah untuk penampilan pada penampilan kreasi itu nomor satu kak Tia secara nasional Nah kemudian untuk penampilan itu ada orangnya ya Yang kemarin tampil dan menampilkan drama tentang pernikahan usia anak Nomor satu loh kak Jurinya itu juri dari yang sangat berkompeten di bidangnya Nah kemudian untuk keseluruhan penampilan kita ada ikut pameran Kita mendapatkan juara terbaik lima Oke Nah juara terbaik empat Ya sorry ya di protes itu juara terbaik empat Dan mudah-mudahan kak Tia pada saat peringatan puncak hari anak Saya berkeyakinan sepenuhnya dengan dukungan dan doa bersama Aceh juga pasti akan dapat Amin Oke Terima kasih banyak sekali lagi untuk adik-adik dan sukses semua di bidangnya masing-masing Ya sukses sekolah dan juga harus kuliah setinggi mungkin Ya dan mendapatkan pekerjaan juga sesuai dengan impian kalian sendiri ya Dan saya Agusti Ada pamit Terima kasih banyak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Fatar Hak anus tahu peduli menuju Aceh yang madani Amin 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 Terima kasih.